Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembagian Warisan Kakek dan Saudara Yang pertama tentang pengertian kakek dan saudara dalam pembagian harta waris yang akan dibacakan oleh Nabila Iya saya Nabila Galisa akan menjelaskan pengertian kakek dan saudara dalam pembagian harta waris Kakek jika bersama dengan saudara pewaris bisa disebut dengan istilah al-jadu wa'al-ihwah Kakek yang dimaksud dalam kasus ini adalah kakek atau buyut dari bapak terus ke atas dari garis laki-laki Ada pun yang dimaksud dengan saudara adalah saudara kandung atau saudara sebapak baik laki-laki maupun perempuan dan bukan saudara seibu terhalang oleh kakek karena itu kedudukan kakek hanya menggantikan bapak bila tidak ada bapak Yang selanjutnya pandangan Fukoha mengenai kakek dan saudara di dalam pembagian harta waris Pendapat pertama menurut sahabat seperti Abu Bakar al-Siddiq, Ubay ibn Qa'ab, Husayfah ibn Qa'al-Yaman, Abu Zaid al-Kawsri, Mu'as ibn Jabal, Abu Musa al-Ashri, dan Aisyah radiyallahu anha Mereka menyamakan kakek dengan bapak Oleh karenanya kakek menghijab saudara-saudara sekandung atau saudara sebapak sebagaimana halnya bapak menghijab segala macam saudara Alasannya adalah kedudukan kakek dapat menggantikan kedudukan bapak sebagaimana halnya cucu laki-laki dapat menempati kedudukan anak laki-laki Alasan lain, kakek adalah lebih utama dari saudara-saudara sebab kakek adalah ahli waris lurus ke atas sedangkan saudara adalah ahli waris garis ke samping Pendapat kedua dari Ali bin Abi Tolib, Zaid bin Sabit, Ibnu Maud, Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hambal Mereka menyamakan kedudukan kakek dengan saudara sekandung dan atau saudara sebapak Saudaranya si pewaris sehingga mereka mewarsi bersama Pendapat kedua ini beralasan bahwa kakek adalah keluarga dari bapak Demikian halnya saudara-saudara tersebut adalah juga cabang dari bapak Berdasarkan alasan ini, maka kedudukan kakek sama dengan kedudukan saudara-saudara pewaris Bismillahirrahmanirrahim Dan selanjutnya, cara pembagian harta waris menurut Ali bin Abi Tolib Yang pertama, jika kakek bersama-sama dengan saudara laki-laki saja Atau bersama-sama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan Baik kandung maupun sebapak, maka kakek mendapat bagian yang lebih baik dari diantara dua kemungkinan Yang pertama, mengkosama atau mendapat farot atau seperenam bagian Contoh dari kasus ini, Ali waris terdiri kakek, dua saudara laki-laki sekandung Dan tiga saudara perempuan kandung Maka dalam kasus ini, kakek mendapat bagian secara mokosama sebesar dua per sembilan bagian Terus yang kedua, jika kakek bersama-sama dengan saudara perempuan saja Tanpa saudara laki-laki dan tanpa anak perempuan atau tujuh perempuan Keturunan anak laki-laki, maka kakek mendapat bagian yang lebih baik diantara dua kemungkinan Yang pertama, menjadi asobah setelah saudara perempuan diberikan farot-nya Atau mendapat farot seperenam bagian Sementara saudara perempuan mendapat sisanya Contoh dalam kasus ini, Ali waris terdiri dari kakek Dua saudara perempuan kandung, saudara laki-laki sebapak dan saudara sebapak Harta warisannya berupa uang sejumlah 90 juta Di sini terdapat dua cara Yang pertama, dengan cara usubah Dalam kasus ini, dua saudara perempuan kandung mendapat dua per tiga bagian Sama dengan dua per tiga dikali 90 juta sama dengan 60 juta Kakek mendapat dua per lima dikali 1 per tiga bagian Sama dengan dua per lima belas kali 90 juta sama dengan 12 juta Saudara laki-laki sebapak bagian usubah Sama dengan dua per lima dikali 1 per tiga bagian Sama dengan dua per lima belas kali 90 juta Sama dengan 12 juta Selanjutnya, saudara perempuan sebapak usubah 1 per lima kali 1 per tiga sama dengan 1 per lima belas kali 90 juta Sama dengan 6 juta Yang kedua, dengan cara menerima forot atau 1 per enam bagian Yang pertama, cara penghitungnya Dua saudara perempuan kandung mendapat dua per tiga bagian Sama dengan 4 per enam bagian Karena dua saudara Jadi, 4 per enam kali 90 juta sama dengan 60 juta Kakek, satu bagian atau 1 per enam bagian 1 per enam dikali 90 juta sama dengan 15 juta Untuk saudara laki-laki sebapak bagian usubah Sama dengan 2 per tiga kali 1 per enam bagian Sama dengan 2 per 18 dikali 90 juta Sama dengan 10 juta Saudara perempuan sebapak usubah 1 per tiga dikali 1 per enam Sama dengan 1 per 18 kali 90 juta sama dengan 5 juta Maka dalam kasus ini Kakek lebih diberikan forot sebesar 1 per enam Karena nilainya lebih besar dibandingkan jika menjadi asobah Menurut Ibn Masumut Pembagian harta waris kepada kakek dan saudara Terbagi ke dalam dua keadaan Keadaannya pertama Yaitu kakek mendapatkan bagian yang terbesar Antara mokosama dan sepertiga Baik bersama saudara laki-laki atau perempuan Baik sekandung atau sebapak Sesuai dengan pandangan Zaid bin Zabit Pada pembagian mokosama Saudara sebapak terhalang oleh saudara kandung Baik laki-laki maupun perempuan Sesuai dengan pandangan Ali bin Abi Tolib Keadaannya kedua yaitu Jika hanya bersama dengan saudara perempuan Baik kandung atau sebapak Kakek menjadi asobah dan saudara mendapatkan bagian Zawi Al-Furud Disini saya akan menjelaskan pembagian harta waris Menurut Ibn Masumut dalam keadaan yang pertama Contohnya yaitu Jika kakek bersama dua saudara laki-laki Dan dua saudara perempuan Maka kakek lebih banyak mendapatkan sepertiga bagian Berikut pembagiannya Kakek mendapat dua perlapan bagian Dua saudara laki-laki sekandung mendapatkan empat perlapan bagian Dua saudara perempuan sekandung mendapatkan dua perlapan bagian Dua saudara laki-laki sebapak terhalang atau mahjub Jika dilihat dari hasil pembagian di atas Maka dalam keadaan mokosama Kakek mendapatkan bagian dua perlapan Yang hasil tersebut lebih kecil dari sepertiga bagian Maka dalam hal ini Kakek lebih baik mendapatkan bagian sepertiga Daripada mendapatkan bagian mokosama Dalam hal ini Saudara sebapak akan terhalang oleh saudara sekandung Yang selanjutnya Cara pembagian harta waris Menurut Said Bin Sabit Pertama Jika kakek hanya bersama dengan saudara Dan tidak ada ahli waris yang lain Maka kakek mendapatkan bagian terbesar Antara sepertiga dan mokosama Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan Yaitu Satu Jika kakek bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan Pembagian harta waris berdasarkan pada perbandingan Dua banding satu antara laki-laki dan perempuan Jika kakek bersama dengan saudara kandung dan saudara sebapak Saudara sebapak diikutkan dalam hitungan Namun setelah kakek mengambil bagiannya Dan saudara kandung mengambil sisa harta Maka saudara sebapak terhalang oleh saudara kandung Masalah ini dinamakan masalah muadah Yang ketiga Jika kakek bersama dengan seorang saudara perempuan kandung Dan saudara perempuan sebapak Saudara kandung mendapatkan sepertua Kemudian kakek mengambil bagian dari muka sama Dan jika masih ada sisa Diserahkan saudara perempuan sebapak Selanjutnya contoh cara pembagian harta waris Menurut Said Bin Sabit Kakek lebih banyak sepertiga dari beda muka sama Jika bersama tiga saudara laki-laki Maka kakek seperempat kali harta Tiga saudara laki-laki kandung Tiga perempat kali harta Seorang saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan Maka kakek dua per tujuh kali harta Saudara laki-laki kandung dua per tujuh kali harta Tiga saudara perempuan kandung tiga per tujuh kali harta Dari ketiga contoh tersebut Di atas dapat diketahui bahwa kakek lebih banyak sepertiga dari beda muka sama Contoh yang kedua Kakek lebih banyak muka sama Daripada sepertiga Bisa dilihat dari keempat contoh tersebut di atas Dapat diketahui bahwa kakek lebih banyak muka sama Daripada sepertiga Cara pembagian harta waris Menurut Said Bin Sabit Yang kedua Jika kakek bersama saudara dan ahli waris yang lain Maka kakek mendapatkan bagian terbesar antara muka sama Seberenam dari seluruh harta atau sepertiga setelah diambil ahli waris lain Selain kakek dan saudara Maka kakek tidak boleh lebih kecil dari seberenam dari seluruh harta Dapat disimpulkan kakek dan saudara dalam kewarisan Kakek adalah kakek sohai Yaitu kakek yang hubungan nasobnya dengan si mayit murni Melalui jalur laki-laki saja Tidak diselingi oleh perempuan Selanjutnya Yang dimaksud dengan saudara adalah saudara kandung Dan saudara sebapak Baik laki-laki maupun perempuan Terdapat perbedaan pandangan fukoha Seperti para pemuka sahabat Menegaskan Saudara si mayit Baik segandung atau sebapak dan seibu Terhalang oleh kakek Sedangkan Menurut jumur ulama Dari ketiga mat sahab Safi'i, Hanafi, dan Hambali Serta pendapatnya Ali bin Abi Talib Ibn Masaud Serta Said bin Sabit Menegaskan bahwa kakek tidak menghalangi Para saudara Baik segandung atau sebapak Untuk mendapatkan warisan Demikian presentasi dari kami Apabila ada kesalahan dalam perkataan Atau penulisan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh